Hai, Spervelas. Digitalisasi tidak dapat dipungkiri sudah mengubah perilaku konsumen dalam decision making journey-nya. Seorang konsumen sekarang ini dapat dengan mudah mencari produk yang dibutuhkan atau diinginkan melalui berbagai situs atau media online. Kemudahan akselerasi penggali informasi ini telah mengubah perilaku konsumen dari konservatif menuju modern. Di mana perjalanan pengambilan keputusan seorang konsumen saat ini titik penting diawali oleh suatu momen inisial yang disebut Zero Moment of Truth atau disingkat Z-MOD. Ingin tahu lebih lanjut tentang fenomena ini? Mari kita bahas tentang Z-MOD lebih lanjut bersama saya, Bambang Tobing, Research Advisor Spire Research and Consulting Station. Error digital dan internet 4.0 telah mempengaruhi pola pengambilan keputusan konsumen akan pemenuhan produk atau layanan yang mereka butuhkan. Saat ini konsumen tidak hanya berperan sebagai pembeli atau shopper, namun mereka juga berperan sekaligus sebagai peneliti atau researcher untuk mereka mencari merek-merek dari produk yang mereka butuhkan. Mereka membandingkan sebuah merek dengan merek lainnya, baik dalam aspek unggulan maupun dalam aspek kelemahan. Berdasarkan laporan Hootsuite atau WIA Sosial hingga Januari 2022, di Indonesia terdapat 204,7 juta pengguna internet individu atau sekitar 73,71 persen dari total penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas konsumen di Indonesia terbiasa dan cakep dalam menggunakan teknologi digital, seperti mencari merek-merek dari suatu produk yang mereka butuhkan. Fenomena tersebut mengajarkan kita bahwa penting bagi perusahaan di berbagai sektor untuk menangkap peluang bisnis ini dengan menjembatani konsumen dan brand secara digital agar kita dapat menanamkan kepercayaan konsumen dalam membangun hubungan jangka panjang dengan memanfaatkan ekstraksi konsumen dan brand melalui Moment of Truth atau MOT. Moment of Truth adalah momen saat konsumen menyadari akan kebutuhan produk atau layanan dan keinginan untuk membeli suatu merek dari produk yang mereka butuhkan. Moment of Truth terbagi atas beberapa momen, salah satunya adalah Zero Moment of Truth yang disingkat Z-MOD. Z-MOD merupakan momen awal saat konsumen mulai mengambil sebuah gawai untuk mereka mempelajari atau mengenali suatu merek tertentu. Secara singkat, gambarnya seperti ini. Saat konsumen mempunyai kebutuhan akan produk atau layanan dan kemudian mereka mengingat akan suatu merek dari produk yang mereka butuhkan, maka mereka berkeinginan untuk mencari tahu sebelum mereka membeli produk dari merek yang akan mereka pilih. Sebagai contoh, saat seorang ibu ditaksi dalam perjalanan pulang kerja menuju rumahnya, dia ingin mencari obat bebas untuk anaknya yang sedang sakit flu. dia akan mencari informasi tentang obat yang tepat, juga mencari informasi lokasi apotek terdekat sebelum sampai di rumahnya. Sebagai contoh lainnya, saat pandemi, meeting-meeting dilakukan secara online. Timbul kebutuhan kita akan headset atau earphone untuk kita gunakan saat kita meeting. Sebelum kita membeli headset, kita membuka handphone kita atau laptop kita, kemudian kita mencari sebanyak mungkin informasi mengenai merek-merek dari produk headset atau earphone yang mau kita beli. Momen-momen itulah yang menjadi awal perjalanan seseorang untuk menggali informasi secara mendalam tentang suatu merek produk tertentu yang mereka butuhkan. Momen ini disebut sebagai zero moment of truth. Lazimnya Zmod dilakukan di dunia maya atau di internet, di mana konsumen memuaskan dirinya berselancar untuk mendapatkan informasi merek-merek dari produk yang dibutuhkan. Ada perbedaan konsumer di sisi making journey masa lalu dibandingkan saat ini saat di RG Digital. Mari coba kita bandingkan. Dalam model mental klasik, ada tiga langkah dasar perjalanan seorang konsumen dalam mengambil keputusan ketika mereka akan membeli suatu produk yang mereka butuhkan. yaitu stimulus, self, dan experience. Stimulus adalah upaya marketer atau sebuah perusahaan mempengaruhi konsumen untuk memakai mereknya. Stimulus dapat berupa iklan atau rekomendasi word of mode. Sedangkan self atau yang disebut dengan first moment of truth merupakan momen saat konsumen mendatangi tempat penjualan atau toko suatu produk dan kemudian mereka mendapatkan sejumlah informasi dari merek-merek produk yang ada di tempat tersebut. Dan momen yang terakhir adalah experience yaitu momen saat konsumen merasakan kualitas suatu merek setelah konsumen menggunakannya. Momen ini juga disebut sebagai second moment of truth. Momen di mana konsumen memberikan respon terhadap merek baik dalam bentuk review maupun rekomendasi. Konsumer decision making journey klasik secara ringkas digambarkan sebagai berikut. Stimulus mempengaruhi konsumen. Momen of truth pertama terjadi yaitu konsumen datang ke tempat penjualan dan kemudian membeli. Kemudian selanjutnya momen of truth kedua adalah saat konsumen menggunakan merek yang dibeli dan kemudian menceritakan pengalaman akan merek tersebut. Dalam model mental modern di era digital saat ini terdapat momen pencarian informasi di antara fase stimulus dan first moment of truth di mana disisipi oleh momen awal atau yang disebut zero moment of truth. Zmod akan terjadi setelah stimulus diberikan atau kebutuhan akan suatu produk muncul. Zero moment of truth berperan sebagai faktor pendorong bagi konsumen untuk memutuskan membeli atau tidak membeli sebuah merek produk tertentu. Selain itu, proses kelanjutan dari second moment of truth atau moment experience dapat berulang melalui Zmod untuk konsumen lainnya. Ini membentuk pola spiral dari sistem mental modern. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memperhatikan bahwa second moment of truth atau moment sharing experience tentang suatu merek dari konsumen sebelumnya itu akan menjadi sumber informasi dan rekomendasi pada zero moment of truth bagi konsumen berikutnya di waktu mendatang. Gambar sederhana perbedaan konsumen di decision making journey masa lalu dan masa kini atau masa mendatang adalah sebagai berikut. Masa lalu, konsumen mendapatkan stimulus kemudian pergi ke toko mereka memutuskan membeli merek tertentu kemudian menggunakan terakhir mereka akan share experience akan mereknya. sedangkan konsumen di decision making process masa kini atau masa mendatang konsumen mendapatkan stimulus tetapi kemudian konsumen melakukan validasi mereka akan mencari informasi datang ke Zmod kemudian mereka datang ke toko membeli merek di toko tersebut konsumen menggunakan dan mereka akan men-share experience akan merek tersebut. Untuk mengetahui mengapa kita harus memberikan perhatian kepada zero moment of truth dan bagaimana kita menang pada Zmod nantikan video selanjutnya jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini kepada kolega marketer sampai jumpa pada video berikutnya